Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Hobbit video kali ini kita akan membahas cara melakukan perpanjangan SIM secara online nah disini buat teman-teman yang tidak ada waktu untuk melakukan perpanjangan SIM untuk pergi ke satpas nah ini adalah solusinya ya teman teman-teman tinggal download aplikasinya dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dari disini saya sudah selesai melakukan download langsung saja saya buka aplikasinya nah disini untuk tahapan pertama yaitu kita harus melakukan registrasi registrasi disini diminta memasukkan nomor handphone teman-temannya Nah setelah memasukkan nomor handphone nanti otomatis kode OTP akan dikirimkan melalui SMS kemudian teman-teman meminta verifikasi melalui SMS juga dan mendapatkan hasil verifikasi dan terverifikasi melalui aplikasi nah disini nomor ponsel saya sudah terverifikasi ya kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan pembuatan pin nah disini pin terdiri dari enam digit angka teman-teman bisa masukkan sesuai dengan pin yang teman-teman yang biasa menggunakan nah disini menggunakan enam digit angka ya teman-teman Oke setelah melakukan apa nanya verifikasi nomor telepon dan pembuatan pin disini teman-teman harus memasukkan data data yang pertama adalah NPK kemudian nama sesuai dengan ektp kemudian dengan apa namanya nomor telepon yang sudah terverifikasi dan alamat email jadi seperti itu tahapan selanjutnya ya Nah setelah melakukan verifikasi ini sudah selesai nanti masih banyak nih tahapan-tahapan berikutnya yang diminta data-data pribadi teman-teman ya baik langkah selanjutnya setelah kita berhasil melakukan verifikasi baik itu NIK dan yang lain-lain langkah selanjutnya kita adalah verifikasi wajah ya teman-teman nah disini ada standarisasi nya yang harus ditetapkan baik wajah harus berada di area foto kemudian pencahayaan yang baik tidak menggunakan kacamata dan asursoris dan lain-lain nah disini saya sudah berhasil ya untuk memverifikasi wajah langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan dokumen untuk keperluan perpanjangan sim nah disini saya diminta untuk memasukkan dokumen apa namanya foto sim saya ya teman-teman nah disini kita bisa mengetik secara manual bisa juga men-scan menggunakan fasilitas scan yang ada di situ nah disini sim sudah ditemukan ya teman-teman nah sudah ditemukan disini kita bisa lihat nih disini bahwa apa namanya nomor nomor sim saya sudah terverifikasi kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan verifikasi lagi nih teman-teman jadi verifikasi apa nah sebelum verifikasi disini kita harus menjawab beberapa soal ya jadi soal tersebut berupa psikologi dan tes kesehatan nah disini saya sudah menyelesaikan tes psikologinya nah nanti untuk detail apa soal-soalnya nanti akan saya share dan saya informasikan di video yang lainnya teman-teman jadi biar lebih apa namanya dalam lagi nah kemudian kita coba cek kelengkapan data aja yang ada di bawah itu kita refresh nah disini data kurang lengkap nih belum nih teman-teman coba kita klik cek kelengkapan data nah disini untuk itu sudah ya untuk apa namanya tes kesehatan dan tes psikologinya sudah selesai langkah selanjutnya adalah kita memasukkan lokasi satpas nah disini satpas yang diminta adalah satpas lokasi penerbitan sim ya teman-teman jadi ini biasanya di area dekat rumah teman-teman nih misalnya saya disini ada di area daerah Bekasi jadi otomatis saya pilih Bekasi nah coba kita cari disini kayaknya saya pilih Jabar ada tidak ya tidak ada Bekasi teman-teman nah coba saya pilih disini ada Metro Jaya nah disini ternyata pakai Metro Jaya ya sini saya masukkan Polres Metro Bekasi nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan apa namanya data nomor rekening pengembalian nah data rekening dan pengembalian ini berfungsi kalau misalnya ini proses pembayaran sim online dan prosesnya itu gagal nanti otomatis data akan dikembalikan sesuai dengan nomor rekening yang sudah teman-teman cantumkan disini nah contoh disini saya ingin mencantumkan nomor rekening saya disini saya menggunakan BNI saya masukkan BNI nya kemudian disini kita cek rekeningnya dan yang langkah langkah selanjutnya nah kemudian setelah ini sudah selesai dilakukan nah teman-teman bisa mengisi data yang ada di pengiriman atau pengembalian sim nah disini karena saya ingin dikirim simnya jadi saya pilih pos Indonesia ya teman-teman nah kemudian kita lengkapi nih data alamat tempat tinggal kita nah berhubung berhubung aplikasinya hang coba kita restart dari awal nah disini kalau misalnya kita gagal ya pada saat pengisian tersebut nah disini kita masuk aja sim dan pilih perpanjangan sim kita lanjutkan otomatis datanya terikot ya teman-teman jadi tidak perlu khawatir data-data sebelumnya tidak masuk ya karena datanya terikot nah disini kita pilih aja nih misalnya saya ditinggal ya misalnya ini saya tinggal di daerah Bekasi saya pilih Bekasi kemudian misalnya ini ya Cikarang Barat dan yang lain-lain nah ini saya masukkan semuanya ya kemudian disini saya misalkan contoh Medline Medline ada banyak ya Tambun Cibitung atau Cilongsi dan yang lain-lain kesini saya pilih jenis pengirimannya otomatis disini ada biayanya ya untuk pengiriman melalui pos kemudian kita isi nama dan nomor telepon oke setelah nama dan nomor telepon selesai kita lanjut dan konfirmasi data nih Nah teman-teman bisa cek nih datanya ini sudah sesuai belum dengan data yang ada pada teman-teman kalau misalnya tidak sesuai teman-teman teman-teman harus balik lagi dari awal sesuai nanti datanya karena nanti pas steam sudah diterbitkan itu data tidak bisa berubah ya Nah setelah kita klik lanjut data sudah oke nah ini adalah rincian biayanya yaitu Rp112.000 Rp112.000 ini kita bisa lakukan pembayaran ya di sini bisa menggunakan transfer dan yang lain-lain nah disini standarnya itu menggunakan BNI ya teman-teman nah syukur nih saya menggunakan apa namanya ATM BNI jadi saya bisa langsung copy paste untuk nomor rekeningnya nah di sini saya mencoba untuk menggunakan virtual account nah ini adalah nomor virtual account yang dicantumkan untuk melakukan pembayaran baik langsung saja kita buka dan kita lakukan pembayaran melalui internet banking BNI baik nah ini kita paste aja kita allow kemudian kita lakukan pembayarannya jadi kita validasi dulu terus kita lakukan pembayaran nah ini total pembayarannya untuk pengisian atau apa nanya kepanjangan SIM ini adalah 160-an ya teman-teman terdiri dari ini nih biayanya Rp112.000 dan tadi tes kesehatan itu biayanya Rp48.000 jadi totalnya ada Rp160.000 ya Nah di sini sudah melakukan selesai melakukan pembayaran kita coba cek nah disini sudah terbayar ya teman-teman dengan status 40% nah ini status akan terus apa namanya meningkat seiring dengan apa namanya prosesnya nanti ada terbayar ada diproses dikirim dan prosesnya sampai selesai jadi tahapannya seperti itu teman-temannya baik cukup sampai disini semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang bisa apa namanya untuk perpanjang SIM online salam hobi IT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh